Hai sahabat yaunsu Halo sahabat yaunsu Selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari gold Seperti itulah caranya Kalau bunda mau peluk anaknya Tidak boleh tersorot oleh kamera Onyok disuruh menjauh dari kamera dan berpelukan Sebenarnya Onyok nggak enak gitu ya Tapi sekali-kali harus dikitukan ya Netizen ini Dikatain balik Eh malah baper netizennya Netizen yang selalu mencari Kesalahan dari Onyok Kalau COP itu pada saat Onyok live Pasti mendapatkan harga murah Disini Koko Onyok lagi mode tegas ya Sama adik-adiknya Onyok harus tegas Karena adik-adiknya itu hanya nurut kepada Onyok Saat kokonya mau minum serial Si Bontot juga pengen katanya Tapi yang rasa marshmallow Good job anak bujang Siap menerima kritik dan saran Si Ella sama Bontot sampai dipegang ya Biar nggak berantem Langsung cekot teman sekarang Nggak boleh ada yang berantem Boleh main tapi nggak boleh ada yang berantem Disini syukur banget ya Adik-adiknya itu takut sama Onyok Langsung dipegang cekot sekarang Sepertinya keadaan genting Sudah mulai reda Gimana hostnya gak bahagia pendapatan dia ikut naik karena laris manis jualannya. Onyo menikmati setiap proses belajarnya dan next step adalah proses recording ya coming soon. Dan kalian lihat disitu anak bujang waktunya makan siang habis itu acara workshop untuk lagu terbarunya. Yang pertama ternyata begini caranya bunda untuk berpelukan dengan anaknya tanpa harus tersorot oleh kamera. Karena netizen selalu mengintai. Netizen-netizen dari judul video ini pasti kalian penasaran dan mengira-ngira bahwa akan ada video Onyo dan bunda Sarwenda berpelukan. Guys bunda itu gak bodoh gak mau lagi ngasih kesempatan kepada kalian untuk menjelek-jelekkan nama bunda dan juga Onyo. Tidak akan lagi. Momen pelukan dengan anaknya tidak mau lagi tersorot oleh kamera. Jadi cukup di belakang layar saja. Kenapa bunda selalu ada waktu untuk berpelukan dengan Onyo? Karena gini pasti Onyo akan sedih juga. Sedih pasti kan anaknya bunda akan ada rasa iri hati juga kepada Talia dan Tania. Kok Talia dan Tania sering dipeluk? Kok Onyo tidak? Pasti ada yang namanya kecemburuan sosial. Karena bunda disini mau bersikap adil, maka terkadang bunda melakukan physical touch yaitu berpelukan kepada anaknya. Di momen tersebut, bundanya itu mau pergi karena ada pekerjaan dengan Auntie Wendy. Sebelum pergi, bunda meminta Onyo untuk berpegangan tangan. Kalian lihat kan di videonya, Onyo mengangkat tangan seperti ini dan mereka berpegangan. Kemudian Onyo melakukan kiss jauh ke bundanya. Terkadang kalau lagi video call bersama bunda, Onyo kan sering kiss jauh bundanya. Dan hal itu juga yang dilakukan. Onyo sebenarnya sudah tidak terlalu berharap ketika dipeluk oleh bunda. Karena takutnya menjadi berita negatif. Tapi disini bunda Saranda itu selalu punya cara. Bagaimana caranya agar tetap berpelukan dengan anaknya tanpa tersorot oleh kamera. Maka sepertinya bunda ingin menunjukkan rasa sayang yang lebih kepada Onyo. Onyo diminta untuk berdiri, kemudian meninggalkan tempat life mendekat ke arah bunda dan berpelukan. Min sudah pernah membahas hal ini ya. Bahwa selalu ada momen Onyo dan bunda itu berpelukan. Dan netizen yang lain pun, Pengemar Di Onsu, sudah sering mengatakan hal itu. Mereka berpelukan tapi di belakang layar. Yang kedua, saat koko Onyo bersikap tegas kepada kedua adik-adiknya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Uncle Joe dan juga Auntie Wendy percaya kepada Onyo. Mempercayakan Onyo untuk ikut menjaga, mengawasi, menegur, memarahi Ella. Sekiranya Ella berbuat kesalahan. Seperti di momen tersebut. Jadi ini masih merupakan lanjutan life sebelumnya. Pada saat baby Ella dan juga Tania berantem. Sampai-sampai Tania ini nangis. Ternyata masih berlanjut. Mereka masih kepengen untuk berantem ya. Masih kepengen untuk pukul-pukulan seperti itu. Sampai-sampai masing-masing dari mereka, yaitu Tania dan Debbie Ella, dipegang oleh pengasuh mereka. Biar mereka nggak berantem lagi. Koko Onyo walaupun lagi fokus untuk jualan, tapi sesekali matanya seperti ini. Ngawasin adik-adiknya. Jika ada sesuatu yang perlu untuk dikasih tahu, maka koko Onyo akan ngasih tahu. Ella, koko di sini lho. Lagi ngawasin Ella. Jangan main pukul-pukulan ya. Main boleh, tapi jangan berantem. Itu adalah kata-kata atau nasihat yang diberikan oleh Onyo kepada baby Ella dan juga Tania. Karena yang ditakutkan Onyo apa? Kalau berantem lagi, otomatis Tania nangis kan. Onyo harus kerja ekstra lagi untuk menangin adiknya. Otomatis life jualannya terganggu. Maka Onyo benar-benar melakukan tindakan preventif gitu ya, agar tidak terjadi lagi, agar tidak terulang kembali. Yang ketiga, kembali balasan telak dari Onyo kepada netizen. Jadi di live ini ada banyak sekali hate comment yang diterima oleh veteran. Di momen ini veteran mentalnya sudah kuat, walaupun terkadang dia gampang untuk down. Tapi di momen ini dia menikmati life jualannya dan ketika ada yang hate comment, dibalas telak oleh Onyo. Ada yang komen, Onyo banyak sekali ya mulut-mulut murahan yang komentar di live-mu. Onyo langsung merespon begini. Iya, soalnya mereka itu kalau buang sampah, bukan di tempat sampah. Tapi mereka seringnya buang sampah di sini, kata Onyo. Ngerti kan maksudnya? Di sini. Ngeri nggak tuh? Balasan dari Onyo. Singkat, padat, dan jelas. Eh, si netizennya nggak terima. Dia membalas lagi dengan komentar-komentar yang lebih parah. Ternyata dia baper. Nggak terima gitu ya. Lah, kamu ngebully Onyo bebas. Masa Onyo nggak boleh untuk membalas? Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga de Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati